Intro Itu dulu ya, Ma! Aduh, Ma! Terus! Terus! Hahaha Lampak? Iya Hahaha Ayo tergerak! Iya, Bu. Ini memang soal yang tadi usang Di situ kayak ngerasa, fungsinya saya tuh saya lemah Intro Assalamualaikum, sekarang hari Minggu dan sekarang kita udah ada di rumah makan ayam goreng butini Ayam goreng butini, ini adalah pengurit aku dan keluarga aku juga kalo misalnya ke Jogja Nah kebetulan Tania belum pernah nyobain, Alun belum pernah nyobain, Bapak belum pernah nyobain, Afi belum pernah nyobain Belum pernah nyobain kan? Tuh, abis dari sini kita ke glato tempo dulu ya nih Dari sini ke... Hah? Tempo glato Tempo glato lah Tempo glato, karena kan Mama dari kemarin kan pengen banget kesitu abis dari tempo glato Mungkin naruh anak reka di Pakistan, terus kita nanti siap-siap untuk ke Pramanan Jazz Karena hari ini aku mau nonton Brian McKnight, terus yang pasti aku mau nonton Agung juga Jadi nanti kalo bisa jangan telat kayak kemarin, karena kalo kemarin kita malah ga nonton Malik Yofi udah sepengah Dan Abi, hari ini Abi balik ya Iya Karena besok ngejar... Besok ada meeting Iya ada kerjaan lagi sih Yaudah jadi kita tunggu makanannya dateng Kita lagi makan Makan lagi dan ini udah Makan lagi Oke, sekarang udah selesai makan ayam putini Sekarang kita akan menuju ke glato tempo dulu Eh? Jelato tempo? Oh ga ada dulu ini Mak? Jelato tempo Karena ini dikuasa Mama Vida Oke, sekarang udah di tempo Jelato Tapi coba Dan lagi mau pesen mobil di rasa Jadi kalo lengkap atau top Aku deh aku mau nonton Jadi menunggu sebuah Jelato Zaku yuk Kau mau nonton! Itu? Kita tetapi ini Kalo bisa baca bagus Oke, dan... Ini tapi aku rasa kayaknya di mobil bisa buyar ya Berkelut di Prambanan Jazz Day 3 Tapi kita ikutkan cuma 2 kali Ibu ini tuh yang lagi senewon sebetulnya Juga empis aja Masa? Senyum dulu cantik Mana senyumnya cantik? Idungnya mana? Idungnya mana idungnya? Satu, dua, tiga Gak bisa sih? Bisa Beda sama kita Nih, kalo sama-sama nih kayak Iya Coba Oke Udah apa jagonya? Jago ya nih Atasnya mau masuk duluan gak tuh Nih nih, satu Satu, dua, tiga Iya Atasnya duluan Sudah sana Sudah sana, go away Sudah sana, go away Sudah sana, pergi kau Jadi kita lagi nonton Sudah sana, go away 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 Dan gue gak kuat Gak ada goyang-goyang Aku gak kuat kalau udah ada goyang-goyang Aku gak boleh goyang Ini kalem-kalem jadi gak bisa goyang Aku gak ada dong Aku mau goyang-goyang Kau sanggah, bisa dikenakan diri Melanggung jauh, terbang tinggi Bersama impi Terlalu terlalu lautan emosi Ini agun aku banget Badan dari kamu Aku kata bapak gak boleh pindah diri sendiri Bapak gak boleh pindah diri Boleh ngambil dari lounge ya? Ayo, ayo, ayo Ayo, satu, satu Aku ngajarin dia, dulu biar masyikkan ya Iya, iya Melambung jauh, terbang tinggi bersama mimpi Ya, happy loh ya Teri mengaku, jangan kepada setiap wanita Ternyata cucunya semudah We want more Fabrice A Gitar Olivier Frey Gitar Jean-Marie D'Augio Ngerti enggak? One, two, one Kenapa Cak? Kenapa Cak? Tadi depan kamu, ah Biu gak apa-apa Cak Jadi tadi depan kita ada ABG-ABG Jangan, jangan dibuat ceritain Enggak, ini cuma mau kasih pembukaan Ada ABG-ABG, tiga orang depan Lalu Marsya menyaksikan sebuah momen Silahkan mereka mau lakukan Mungkin momen ini pernah anda lakukan Anda apa momo kali? Tadi bilangnya momo Enggak ada semua orang pernah ngakuin Enggak semua orang, ibunya ribet aja Di telfon sama mamanya Terus temennya ngangkap Nggak namanya, si butannya namanya Nana Anggep aja, eh anggapnya Butet Gua dudukin kopi Kopinya tumpah guys Ngompol, katasnya Terus temennya Mawar Oh Mawar Tepnya gini Halo, ya Assalamualaikum Tante Oh iya ini Tante lagi tutup pintu nih Tante Bentar ya Tante Bentar, gak tau pintu apa Terus gaya, Mawar mau nih Oh iya, halo ma Iya nih lagi mau tutup pintu Nanti dulu ya ma Aduh Mawar keras Terus Terus Gak tau pintunya dari itu deh Terus 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 si Mawar kaya Aduh, gua gimana ya Gua pulang aja deh naik ojek Terus ya gini Lu mau pulang sekarang Udah dimarahin Mau pulang nanti juga dimarahin Ujung-ujung lu dimarahin Udah deh Terus Ya udah deh nonton aja Gitu udah Boleh, Marshi ada keinginan hati Tadi mau ngapain? Apaan? Katanya mau nepuk pundaknya Terus mau bilang Oh iya Pundaknya Terus aku bilang Saya pernah ngalamin itu juga Tenang aja Jadi si Butet harus pulang Atau pulang Udah akhirnya pulang tuh tadi Tapi dengan kepandi Tapi kresak-kresaknya Bunyi kresak-kresak gimana? Ya, iya, Ma Iya, Ma Orang mau kasih pake kresak-kresak Kayak Ya, alok ramun Ma, gak keneng-keran, Ma Berarti lu juga keneng Gitu, tapi gak pake plastik Oh, berarti gitu Gimana gak ketelfon kalo Gimana, ini gak kok Wah Gimana, Nani gak ketelfonnya gini Ma Iya, Ma Eh Apa? Ma Ma, sumpah putus-putus Eh, apa kabar? Oh Aduh 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 Panah bapaknya, Gitu kan biasa aja Panah suara sopir taksinya Iya Oh kalo gak kayak gitu, muka kaca Oh iya gitu Oh, tak akan lagi Tunggu menemukan lu, lihat-lihat Menerang satu-satunya ke dalam putih Ini, aku cukup lagi Lihat lagi, warna wajib Kenapa? Wah, ada yang lupa closing, jadi ini vlog aku aja Terus, saya nonton promenai jazznya hari ini Sekarang lagi naik ojek menuju parkiran mobil yang cukup jauh Sampai jumpa lagi, besok saatnya pulang ke Jakarta Ciao Selamat pagi Selamat pagi, coba Lapor sama Inces, kenapa tadi pagi? Jadi, cerita tadi pagi Kita kan lebih pijam sehanap Aduh, udah kangenar-kangenar ini banget nih, Yuka Nampak? Iya Serius, P? Jadi, tadi itu udah pagi Udah, maksudnya jam setengah anuman Udah mimpi Emang kebangun kayak mau hapipis, yaudah Terus kayak, udah ke kamar mandi Pas pipis, seru Loh, kok masih terlenteng? Kok ada kelasin ya? Banyak, Bi? Engga, jadi cuman kesentak gitu Pas pipis, langsung gue bangun berdiri Kamar mandi, tunggu pas ke kamar mandi Engga langsung pipis lagi Bingung, aduh gue gimana? Gue gimana ya? Sebalik lagi ke kasur, tengkurep Ngomong sama Siti Mbak, aduh gue bocor lagi Engga, atas ini cuman yang Oh iya Bapak bangun, cepetan bangun Mau diganti spraynya Loh, beneran, Bi? Ya beneran, masa gue bohongan? Tumpol prilis Aduh Gue ambil sikat, udah ngambil sikat Dibawain sama Ras Siti Ngambil sikat, terus seru ke atas Ambil ke atas, lo taunya di bawah Sampai ngamar mandi, ada itu sikat Udah nenteng air dari keran begini Buat ngeprek-ngeprek Pakai sabunnya ke atas Biar wangi Terus kata Mbak Siti kan bau pesing Padahal ga ada bau-baunya Kayak menurut lo Lu kan yang dirasain orang kalo wangi atau engga Ga pernah dirasain Engga, gue akan bilang Kalo misalkan itu bau, gue akan bilang Bau-bau Cuman akhirnya, gue kasih apa coba Gue tetesin peppermint Tapi Pi, nikahnya nopal dia abis dari sini Ga jadi nikahin lo Kayaknya lo kompol dia takut lo Gue udah bilang Eh, entang lo pikir kalo kompol itu cuma spraynya doang Dalem-dalemnya itu Sampai kasur-kasur lo harus dicuci Udah dicuci, udah panggil tukang cuci Ntar datang Bayar dulu nih, jangan pulih Udah ngasih gembau ikan, Rp165 Tanya sama Kakai, iya masih mau pake apa engga Biasanya kalo anak kalah mau Itu nih ya, itu yang saya takutin Lo yang mau ngomong ke Mbak Siti Ga mau Mbak, ini gimana cara ngomongnya Karena gue tau, Kak Ia tuh kesal banget kalo ada anaknya yang ngumpul Ya gimana sih? Besok-besok kalo tidur kita harus pisah kasur ya Gue ga mau satu kasur lagi yang malu Engga, itu capek Capek-capeknya ga ngompol juga Sebelumnya udah minum air ini Ada Alwin, kita ceritain sama Alwin Ada hot news Ada hot news Prilly ngompol Ngompol literally Bener-bener ngompol di rumah di kasur Kak Ia Kenapa pake papers? Kok pake papers lagi? Terus kenapa pake kacamata? Menutupin malu Marsha, Prilly ngompol di rumah Kak Ia di kasur Kasur Gak ngompol tapi bablas, ibu di bosan Kok berarti kato ya? Ini udah kelar di laundry, udah kelar Apaan? Ini udah beres di laundry, tuh Ya udah, berarti anda mengakui kalo anda juga ngompol, ga apa-apa Prilly ngompol di rumah Ia di kasurnya Ia Kok gitu sih? Gue tau Meti, Prilly ngompol Ngompol di kasurnya Ia Boleh buat 2 malam lagi? Tuh, ya udah kasih aja, Mbak Ya udah, kita ga bakal ilang Ayo kan Kas kalo anak-anak baunya masih ilang Kalo udah umur hampir 20 sekian tahun Minum macem-macem, ibu Emang lu pikir anak-anak minum macem-macem? Lu makan lebih macem-macem dibanding anak-anak Kurang nanti ke telefon Oke, makasih, men Bawa aja ya Bawa, itu perluck ya Engga Hai, kita udah di pesawat Eh udah di airport Mau pulang Tapi ternyata banyak kali kendala-kendala Yang kita hadapin Dalam perjalanan mau pulang Jadi pertama Haikel pesawatnya mungkin jam 1 siang Tapi karena ada masalah taksis Dia jadi mundur Sangat teknis Sangat teknis Jadi pesawatnya udah sempet jalan Udah di runway Tentunya balik lagi Karena ternyata Entah mungkin dari sayap atau apanya Akhirnya Haikel harus balik lagi Dan tadinya tidak ada kepastian berangkat jam berapa Alhamdulillah Dari sekarang alhamdulillah sudah ada kepastian berangkat jam 16 Sebelumnya ada 45 menit tunggu nya Terus sebelumnya itu Selang setengah jam gak nyampe Dan poin lagi kalau berangkatnya jam 16.30 At least mereka bilang kalau pesawatnya itu di terbangkan dari Jakarta Dan secara tidak langsung 16.30 itu pesawat gue Dan ternyata Tadi dibilang kayak Enggak kita tetep berangkat 16.30 Oke kita sama Eh Hai dapet kabar Dari Berangkatnya jam 16 Pesawat kita jadi jam 18 18.15 Tadi kan dibilang bisa tuh nungguin Terus ternyata diberangkatin pesawat dari Jakarta Jadi kan pesawatnya berarti Pesawat gue Yes Oke sekarang jam 4.19 Dan berhubung pesawat kita di pulit Akhirnya kita makan dulu di airport Karena aku takut kalau kita keluar nanti tontonnya Jalanan macet Dan memang Jogja ini liburan ini agar crowded banget gitu Jadi yang biasanya kata cuma 10 menit bisa jadi 30 menit Yang 30 menit bisa jadi sejam Jadi emang yang paling aman adalah kita bertahan di airport Nanti waktunya tinggal setengah jam lagi kembang ke atas Ini gak boleh ditiru ini naik mobil di depan berdua Terima kasih ya Bia Oke kita turun yuk Kita turun Turun cantik Turun 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 Ayo kita turun dari mobil Ayo tegera turun Jangan kelewatan kita Kiri 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 Tuh kalau kita Ya udah juga jadi marah marah Jadi kita nyanyi-nyanyi dia gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Bismillahirrahmanirrahim Doain mudah-mudahan semuanya lancar Gak ada halangan apapun Dan semuanya selamat Sampai ketemu Amin ya Rabbah Alamin Hai Assalamualaikum Kemarin Aduh aku gak sempat closing Kenapa? Karena ada satu Dia bilang musibah bukan musibah ya Lebih tepatnya Trouble Kemarin pada saat pulang itu Mustinya aku naik sel satu penerbangan Aku pulang sekitar jam 4 sore Eh jam 5 sore Aku bareng sama mama martuaku Bareng sama Marsha Sama anaknya Marsha Anak aku Sama mbaknya Marsha Dan Heikel jam 1 Berangkat bareng sama keluarganya Heikel Dan Tania keluarganya Tau-taunya Heikelnya PR Board Heikel udah bilang Kita kebiasaan nih Di keluarga kita ini Kita punya grup Setiap siapapun anak mama Yang mau naik pesawat Dia itu pasti akan Ngabarin di grup Walaupun cuma ngabarin Aku take off ya Pasti akan kirimin foto tiket pesawat Jadi pada saat Heikel mau berangkat Sekitar jam 1an Dia ngabarin Semua aku take off ya Dan kita pikir Ya udah Dan aku di saat itu Perjalanan menuju ke airport Setelah dia bilang gitu Dia matiin handphone Gak berapa lama Sekitar Pengah jam 45 menit lah Tiba-tiba dia kabarin Kalo dia balik lagi Karena kondisi pesawat Yang tidak memungkinkan Untuk take off Dan kondisinya Heikel dan semua penumpang Sudah di dalam pesawat Sudah jalan di runway Terus Istilahnya udah ada announce Kalo cabin crew Take off position Udah seperti itulah gitu Jadi mereka sebenti sebentar Katanya Heikel sih Sekitar 30 menitan Dia berhenti Gak jalan Diem aja Dipikir antri pesawat Ternyata gak berapa lama Akhirnya ada informasi Kalo tidak bisa melanjutkan penerbangan Karena ada masalah teknis Yang tidak dijelaskan Masalahnya seperti apa Ya mungkin buat kita sebagai Orang yang awam Kayaknya cuma dibilang masalah teknis Kan pasti pemikiran Oh A B C Tapi memang Heikel Merasa pada saat Pesawat itu jalan Ada bunyi Gak berhenti-berhenti Sepanjang jalan Dan kebetulan Namira juga merasa Ada bau kayak sangit Di dalam pesawat Kemudian juga katanya Ada beberapa penumpang Gak tau ya Ini Bener apa tidaknya Melihat ada keluar asap sedikit Di bagian baling-baling Bersyukur pada saat itu Heikel dan rombongan balik lagi Dan pesawatnya delay Kenapa? Karena memang harus di-burnerin Dan ternyata Mungkin masalahnya agak serius Atau harus ada yang diganti seperti apa Akhirnya Heikel delay sampai jam 5 sore Dia baru naik pesawat lagi Dan dia ganti pesawat ternyata Gak naik pesawat yang sama Dan memang Kita udah info Please jangan naik pesawat yang sama Pesawat aku yang musimnya setengah 5 Mundur Jadi jam 6 sore Akhirnya aku nunggu sampai mereka berangkat Nah sekitar jam setengah 6an Aku masuk terus di ruang tunggunya kita duduk Tau-taunya dapat informasi lagi Keberangkatannya Delay lagi Dari jam 6 sore Sampai jam 7 malam Nah Sambil nunggu Sempet ada beberapa orang yang DM Ternyata salah satu ini adalah yang memang Bekerja di salah satu Terus dia bilang Kata Syah mau ke Jakarta ya? Terus aku bilang Iya Sabar ya Kak Pesawatnya lagi Diterbangin dari Jakarta Kalau gak salah seperti itu pembahasannya Jadi aku agak sedikit tenang Karena memang Tidak menggunakan pesawat yang rusak itu Bahkan dia ngabarin Alhamdulillah Mas Cycle udah landing Dan ketemu sama aku dia kirimin foto Dan keluarga aku memang Wanti-wanti Kak tolong jangan naik pesawat dengan nomor yang sama Karena memang sempet dicatat sama Tania Jadi pada saat lewat bagian pesawat Aku agak curiga Sempet ditanya ini pesawat bukan pesawat yang rusak bukan? Pas di badan pesawat Nomor yang ditulis sama Tania itu Nomornya persis sama yang di badan pesawat At least itu pesawat yang rusak Yang aku taikin Akhirnya pas aku tanya Mas ini pesawat yang rusak atau seperti apa? Terus petugasnya cuma bilang Oh silahkan tanya langsung ke cabin crew aja mbak Nah aku langsung nanya sama cabin crew Aku naik duluan Karena saat itu aku bareng Marsha Anaknya Marsha 2 Bareng sama Kif Bareng mama mertua Bareng sama mbaknya Marsha Jadi memang aku punya tanggung jawab penuh sama mereka semua Karena memang aku yang bisa mengambil putusan saat itu Akhirnya aku bilang Saya mau nanya ini apakah pesawat yang tadi rusak gitu Dan cabin crew juga jawab Iya bu ini memang pesawat yang tadi rusak Tapi semuanya sudah terkendali Sudah aman Sudah dibenarkan Dan sudah dalam kondisi layak terbang Tapi yang namanya saya Posisinya adalah Adik-adik saya tadi ada di pesawat itu Ada Haifla Ada Tania Dan mereka menceritakan semua yang dirasakan di dalam pesawat Ya wajarlah saya hanya seorang Tasya Yang membawa keluarga tiba-tiba panik Dan saya bilang Kok bisa pesawat ini dipakai lagi dalam kondisi tadi adik saya Yang mustinya jam 1 itu gak bisa jalan gitu Terus akhirnya saya bilang Saya mau bicara dengan Cap dari pesawat ini Karena saya mau Dia menenangkan saya At least buat saya juga sedikit Oke ini bener-bener bisa jalan Karena dia yang mengerti pesawat Dan ditambah Begitu saya tanya Apakah ini pilot yang menangani pesawat yang tadi Pada saat pesawat ini rusak Dan jawaban crewnya Cabin crewnya bilang Bukan Ini pilot baru yang dikirim dari Jakarta Itu yang membuat aku rasanya kayak Maksudnya kalau kaptennya Pilotnya itu adalah pilot yang sebelumnya Mungkin dia lebih mengerti masalahnya dimana Dan walaupun ya aku juga tahu Pasti pilot itu sudah nulisin Apa kendala teknisnya seperti apa Apa-apa itu pasti dia sudah catat Tapi yang namanya buat aku Aku akan lebih safety dan aman Kalau memang si pilotnya itu adalah Pilot yang memang Yang tahu kerusakan di awalnya seperti apa Akhirnya aku agak maksa Aku bilang Saya mau bicara sama pilot Akhirnya si cabin crew bilang Ibu duduk dulu Ibu di scene berapa Nanti saya akan coba bicara sama Captain Nanti saya akan kabarin ibu Akhirnya saya duduk Begitu aku duduk Belum cabin crew nyampein sesuatu Tentang mau bicara dengan pilot Tahu-taunya pintu pesawat ditutup Itu merasa sinewannya udah Masya Allah udah gak bisa diceritain Aku harus kayak gimana Itu rasanya Aku kalau ngomong kayak gini aja Aku rasanya masih pengen nangis Kenapa? Karena aku punya tanggung jawab Penuh itu dengan adik aku Dengan peronakan aku Ada mama mertua aku Aku gak bawa badan sendiri intinya Akhirnya pintu ditutup Gak berapa lama cabin crew nyampein Dia bilang pilot gak bisa diganggu Karena persiapan untuk mau take off Dan dia menenangkan Kayak pesawat ini sudah layak jalan Gak mungkin juga istilahnya Kalau tidak layak jalan Dia mengorbankan nyawa banyak orang Dan termasuk dia sendiri Jadi semua sudah aman terkendali Tadi sudah dicoba Uji coba Dan insya Allah aman Ya Alhamdulillah untung cabin crewnya Menenangkan Dan membuat saya untuk berfikir kayak Masa itu adalah Di masa saya harus berfikir Untuk lebih pasrah Lebih percaya Apapun takdir dan keputusan dari Allah Kadang-kadang ketakutan itu ada Wajar Jadi saya ada di posisi yang Walaupun ditenangin Tapi dalam keadaan saya punya tanggung jawab Terus saya juga Gak mau terjadi apa-apa Di grup keluarga saat itu panik Karena mereka sebenarnya sedikit menentang saya Untuk berangkat Aku kabarin sama abang Gimana, gimana, gimana Sampai era abang cuma bilang Ikutin kata hati kamu Karena yang paling bisa menjawab itu Ya kata hati kamu Kalau pilih kamu bilang aman Insya Allah aman Tapi kalau kamu gak yakin Mendingan kamu turun dari pesawat itu Pintu pesawat udah ketutup dong Dan aku udah gak bisa turun dari pesawat Dua pilihan Kalau aku turun Aku membuat keributan disitu Dan ada kemungkinan Bukan hanya aku yang turun dari pesawat Tapi akan banyak berapa orang yang turun juga dari pesawat Kenapa? Karena pasti saya akan Saya minta turun Saya minta turun Saya minta turun Dan akhirnya orang-orang mendengar Dan ada orang yang mungkin tidak tahu Kejadian pesawat itu adalah pesawat rusak Akhirnya mereka kekeh minta turun juga Jadi saya akan membuat kerusuhan disitu Akhirnya semua orang banyak yang turun Dan buat tidak nyaman anak juga Jadi saya berpikir lebih jernih lagi Apa yang harus saya lakukan Nah saat itu adalah pasrah Kalau saya turun dari pesawat Saya itu sangat bisa Cuma balik lagi Saya memutuskan untuk Pertahan di pesawat tersebut Sambil pasrah Ikhlas Dan berpikir Apapun takdir yang Allah kasih buat saya itu yang terbaik Saya juga sempat bilang di Whatsapp Sama mama dan suami Abang aku bilang Aku memutuskan tetap berangkat Doain aku Akhirnya tiba-tiba Pesawat itu jalan Terus sempat ada informasi Kalau demi alasan keselamatan Cahaya lampu di kabin Akan di matikan Nah disitu begitu Saya kan orang yang tidak pernah berani untuk Naik pesawat Jadi setiap naik pesawat tuh Pasti harus punya pegangan tangan gitu Jadi kayak Saya harus pegangan tangan Dan disaat itu tuh Marsha kasih tangan gitu ke saya Yang kayak Nih pegang aja gitu Cuman disitu kayak Ngerasa kayak Fungsinya saya tuh Saat itu kayak Kok saya lemah di depan diri saya Sedangkan dia yang saat itu Gendong bayi Masih bisa tough untuk jaga anak Jadi buat saya kayak Gue harus lebih kuat gitu Terus Akhirnya aku pegangan Di belakang ada mamah juga Dan mamah katanya Begitu ngeliat aku Masih pegangan tangan Itu dia nangis juga Karena sebenernya bukan drama Tapi aku setiap naik pesawat itu Harus pegangan dengan orang lain Siapapun itu Jadi aku lebih Ngerasa aman gitu Kadang kalo aku gak bisa pegangan sama siapapun Aku bisa pegangan tangan aku sendiri Akhirnya kita terbang Nah pada saat lagu mati Saya mengalami yang namanya Ketakutan yang sangat luar biasa Karena memang Saya tahu cerita Gimana adik saya Akhirnya turun dari pesawat Kondisi pesawat seperti apa Contohnya Saya harus naikin pesawat yang Trouble tersebut Masih kan saya juga takut Saya juga yakin Pilot juga pasti pengennya yang terbaik Buat penumpangnya Tapi saat itu saya Ada di posisi yang Saya takut sekali Terus ya saya nangis Panjang take off Sampai lampu itu nyala Sebelum lampu itu nyala Saya harus menghapus air mata saya Dan harus bisa menenangkan Marsha, Kato, Kyoda, Kyiv, dan mamah Pas lampu nyala Saya langsung nyamperin Kyiv Nyamperin Kyoda gitu Dan Marsha saat itu Kato agak rewel Jadi aku operali Untuk gendong Kyoda Selama perjalanan Sampai akhirnya Alhamdulillah Hirobil alamin Landing dengan selamat Walaupun pada saat berhenti di landasan Yang kita mau turun Itu masih ada bunyi Keletuk-keletuk Gak berhenti sampai pintu itu dibuka Tapi saya bersyukur gitu Penanganan pilot yang pertama Sangat sigap Maksudnya tau pesawat tidak bisa dijalankan Bukan memaksakan untuk berangkat Tapi memutuskan untuk kembali Dan bin crew Saya juga makasih sama cabin crew Yang menenangkan saya Dalam arti yang kayak Menenangkan penumpang Dan ini menjadi pelajaran buat saya Supaya kita harus ingat gitu Bahwa kita hidup di dunia itu Bukan hanya untuk Seneng-seneng aja Tapi banyak hal yang harus dipikirin Kita gak pernah tahu Kapan kita dipanggil sama Allah Emang kalo ditanya tujuan hidup kita Ya pasti banyak yang paling bahagia Dan apa Sebenernya tujuan hidupnya ya Ujung-ujungnya kita kan Pasti akan meninggal juga Sekarang masanya kita Untuk mempersiapkan diri kita Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik Liburan kemarin ini Bareng sama adik-adik aku Bareng sama keponakan aku Mama papa dan ada mertua juga Nama suami Sama menantu-natunya mama Itu menyenangkan sekali Walaupun ada dua kejadian Yang pertama Tania tabrakan Terus pesawatnya seperti itu Ya kita ambil hikmahnya aja Dan saya bersyukur Saya masih bisa kembali ke Jakarta bersama keluarga dengan selamat Tanpa ada halangan apapun Terima kasih buat semua yang sudah mengikuti Keseruan Liburan keluarga kami The Forget to subscribe Like, comment, and share Argentina family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh